tiga penyebab kenapa konten di tiktok kita itu viewers yang menurun atau penyebab tidak FYP lagi Halo teman-teman, welcome back to youtube channel, kembali lagi di channel komputer realko teman-teman nah disini aku ingin membahas tiga penyebab kenapa konten di tiktok kita itu viewers yang menurun atau penyebab tidak FYP lagi, nah disini pastinya kita banyak banget yang bingung setelah kita sudah pernah FYP tapi akhir-akhir ini kok jarang banget FYP ya teman-teman nah disini ada tiga penyebabnya nih yang harus kalian hindari agar konten kalian itu bisa lancar atau bisa FYP lagi ya teman-teman oke, sebelum aku masuk nih ke pembahasannya jangan lupa ya untuk like, komen, subscribe, dan share pasangan-pasangan tutorialku agar aku lebih semangat lagi untuk membuat konten yang bermanfaat ke depannya yuk langsung masuk aja ke pembahasannya nah oke teman-teman, ini adalah tiga hal yang menurut aku sangat fatal yang seharusnya kita hindari atau pada konten ke atas di tiktok itu hindari teman-teman yang pertamanya itu gonta ganti nama akun kalian nah ini yang paling tuliskan teman-teman mungkin pernah gak sih kayak aku nyari akun orang lain tapi gak ketemu gitu atau nyari akunnya seller tapi gak ketemu nah ini dikarenakan gonta ganti nama akun teman-teman karena sebelum kalian diganti nama akun, nama tersebut gak sudah direkomendasikan atau sudah langsung muncul di pencarian gitu jika kita mengetikkan nama tersebut misal aku punya akun namanya ruang rindu nah disitu aku akan ketik ruang pasti ruang rindu tuh sudah muncul di paling atas teman-teman tapi jika aku ganti, nah itu tidak akan muncul yang namanya ruang rindu lagi misalkan aku nanti jadi ruang rasa teman-teman nah disitu akan sangat sulit untuk menemukan akun aku lagi yang namanya ruang rindu karena apa? karena sudah diganti menjadi ruang rasa nah selain itu juga orang-orang itu atau viewers kita itu bakalan bingung loh kok akun ruang rindu udah gak ada ya padahal kemarin aku cari yang ruang rindu masih ada walaupun kita itu sudah memberitahukan bahwa ruang rindu itu sudah diganti nama menjadi ruang rasa tapi bisa jadi para viewers itu merasakan fights yang berbeda kayak misalkan loh kok diganti sih namanya udah bagus ruang rindu juga gitu kan konten-kontennya juga menurut aku masukkan ke ruang rindu daripada ke ruang rasa nah itu bisa menjadikan atau menyebabkan para viewers itu kurang interest terhadap akun kita atau terhadap nama akun kita teman-teman selain itu juga tiktok itu juga bakalan bingung sebenarnya mau dari kita itu gimana? mau dari akun kita itu gimana? jangan sering menggantah-ganti nama akun ya teman-teman karena itu sangat berakibat total terhadap akun kalian kalian juga bisa dikenakan spam kalau misalkan kalian terlalu sering menggantah-ganti nama akun kalian yang kedua teman-teman ada jam upload disini siapa nih yang terlalu sering mau upload konten-konten pada jam-jam tertentu gitu nah kalian pastinya sering banget kayak searching di google jam upload yang harus kalian gunakan agar konten kalian bisa FYP nah disini menurut aku salah ya teman-teman itu nggak ada yang namanya jam upload di tiktok karena tiktok itu sudah memberitahu atau merekomendasikan kita itu mau upload 3-5 video dalam 1 minggu nah jadi intinya kita mau upload di job berapapun kita mau upload di hari apapun itu tidak ada masalah nah misalkan aku kasih contoh ya teman-teman aku upload di hari Senin pada pukul 10 pagi nah aku mau upload video tersebut tidak langsung FYP tapi 2 jam setelah itu konten aku FYP 1 minggu setelah itu konten aku masih FYP terus 1 bulan setelah itu konten aku masih FYP nah teman-teman kalian bisa lihat sendiri pada jam 10 pagi itu konten aku belum FYP tapi 2 jam setelahnya konten aku itu bisa FYP berarti seharusnya kita upload di jam 12 dong iya kan tidak juga teman-teman jadi intinya jam upload konten itu tidak ada yang ada kita harus konsisten terus membuat suatu konten mengupload suatu konten agar tiktok itu tahu bahwa akun kita itu tidak vakum atau tidak mati teman-teman nah jika kita itu selalu membuat konten mengupload konten itu minimal 3-5 video dalam 1 minggu maka peluang untuk FYP itu semakin mudah teman-teman nah teman-teman ada 2 kesalahan pada saat penguploadan apa aja sih? jadi yang pertama kalian itu terlalu jaraknya itu terlalu berdekatan misalkan aku barusan upload konten yang pertama di hari ini nah 5 menit kemudian aku udah upload lagi konten yang kedua terus 5 menit kemudian aku upload lagi konten yang ketiga dan seterusnya nah itu bisa dikatakan spam ya teman-teman atau viewers dan pihak tiktok itu bingung sebenarnya kita harus merekomendasikan konten yang mana dulu sih yang kita bisa up gitu nah jadi saran aku yang itu tadi kalian bisa upload 3-5 video dalam 1 minggu ataupun jika kalian ingin lebih maksimal kalian bisa upload 1 hari itu 1 kali teman-teman nah teman-teman masalah yang kedua itu kalian jarang upload konten di tiktok tak terlalu banyak juga gak boleh terus terlalu jarang juga gak boleh itu gimana sih? ya teman-teman jadi kalian harusnya itu jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu jarang sesuaikan aja seperti yang diberitahukan oleh tiktok 3-5 video dalam 1 minggu atau kalau misalkan kalian ingin lebih maksimal kalian bisa upload 1 kali dalam 1 hari teman-teman oke teman-teman kita masuk ke masalah yang terbeda yaitu kalian jangan pernah sekalipun menghapus konten yang sudah kalian upload pada waktu sebelumnya gitu misalkan nih kalian udah main tiktok selama 1 tahun atau selama 5 bulan lah nah disitu konten kalian itu sudah lumayan menghap kalian sudah mempunyai followers yang banyak like yang banyak juga sampai jutaan nah kalian tuh merasa malu bahwa konten kalian yang dulu itu rasa mengganggu gitu nah itu jangan sampai dihapus ya teman-teman nah kalian bisa sembunyiin aja jadi kalian bisa arsipkan konten tersebut tapi jangan sampai dihapus karena apa? karena jika konten kalian itu dihapus maka like-nya kalian itu akan hilang juga atau akan berkurang juga teman-teman jadi kan sayang banget nah selain itu juga kenapa sih gak boleh dihapus konten yang sudah kita upload dulu itu akan jadi titik tolak ukur kalian gitu oh ternyata aku dulu seperti ini ya bikin kontennya tapi sekarang aku itu bisa lebih bagus lagi jadi lebih baik lagi terus viewersnya itu lebih banyak lagi nah itu menurut aku bisa jadi sebuah dorongan agar kita itu terus berusaha menjadi lebih baik lagi dalam pembuatan konten teman-teman coba di misalkan kalian lihat di akun youtube Atah Halilintar nah disitu dari zaman dulu pun Atah Halilintar itu gak pernah menghapus konten-kontennya teman-teman jadi Atah Halilintar itu membiarkan kontennya terus bisa ditompon oleh orang lain terus bisa jadi patokan terus bisa jadi edukasi juga oh ternyata memang kita harus jadi bawah dulu abis itu kita bisa baru naik ke atas untuk mendapatkan hal yang kita inginkan gitu jadi itu tadi beberapa hal yang menyebabkan konten kita itu jarang FIP atau susah banget untuk FIP ya teman-teman kalian harus dari hal-hal tersebut nah dari tiga hal tersebut yang sudah kalian melakukan itu yang mana teman-teman apakah kalian mengganti nama akun kalian atau kalian itu mengupload di jam-jam yang kalian cari di google ataupun yang ketiga itu kalian menghapus konten-konten kalian yang dulu oke kalian bisa langsung komen ya teman-teman di bawah itu dan terima kasih semoga penyelesaian ini bermanfaat untuk kalian semua jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan share pasangan-pasangan konditori aku agar aku lebih semangat lagi untuk membuat konten yang bermanfaat berbanyak see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati